Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian Tidak seperti biasanya Saya tidak membahas Mengenai mata pelajaran Tapi ini sebagai Pengenalan Jadi biar kalian sedini mungkin Sudah bisa mempersiapkan diri Untuk berkenalan Dengan Soal-soal Dengan tingkat kesulitan yang setara dengan Soal SNBT Maupun UTBK Dalam kesempatan kali ini Pak Jula akan memberikan mengenai penalaran matematika Langsung saja ya Disini ada sebuah soal Jadi ini saya ambil dari Panitia Seleksi SNBT atau UTBK Jadi ini soal dari panitia Tapi bukan soal UTBK Tapi adalah soal Simulasi Seperti itu Terima kasih telah menonton! 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 hai 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 semoga maaf tadi ada mas kurir antar paket Nah langsung ya di sini sebuah biang lala bertitik pusat di titik 0,0 nah ini 0,0 kemudian titik P berada pada ketinggian 35 meter nah P ini sampai ke bawah sini adalah 35 km 35 meter ya berarti panjang ini otomatis 35 meter setiap penumpang biang lala naik dari titik terbawah yaitu titik D di sini dalam waktu 5 menit setiap penumpang biang lala telah menjalani lintasan 125 per 4pi meter sebuah lampu dipasang pada suatu titik di biang lala jadi di setiap titik di biang lala ini ada eh lampunya nah ini arah putarannya ya arah panahnya ini seperti itu kita langsung ke pembahasannya biang lala berputar satu putaran dalam waktu nah yang diketahui adalah eh 125 per 4pi itu adalah lima menit ya kan nah berarti kalau satu satu putaran penuh satu putaran penuh itu kan sama dengan keliling lingkaran ya kan keliling lingkaran itu sama dengan dua kali P kali R nah R nya berapa kita lihat di sini dari titik P sampai ke tanah ini 35 meter berarti otomatis R sama dengan 35 dikurangi nah ini ketinggiannya 10 nah berarti kan sama dengan 25 ya kan berarti 2P kali R 2P R berarti 2P kali 25 atau bisa saya tulis ya 50 itu berarti 50 itu berapa menit nah ini yang dicari nah berarti kita bagaimana mencarinya ini kan perbandingan sebanding ya setara ya berarti kita bisa menuliskan 125 pi per 4 dibagi dengan 50 pi sama dengan 5 menit berarti berarti per T nah katakanlah seperti ini nah ini kalau kita bagi ya sama dengan 125 pi per 4 dibagi 50 pi itu sama dengan 125 pi per 4 kali 1 per 50 pi ya kan dibagi 25 dapat 5 dibagi 25 dapat berapa 2 berarti sama dengan 5 per 8 sama dengan 5 per T nah ini bisa dicoret berarti otomatis T sama dengan 8 menit nah selesai kemudian yang nomor kedua pada suatu saat seseorang berada pada titik B 20 menit kemudian dia berada pada titik yang jaraknya ke garis AC adalah nah seseorang berada di titik B berarti kan di atas sini ya kan 20 menit kemudian nah berarti padahal satu putaran kan butuh 8 menit 8 menit ya 1 putaran itu butuh 8 menit berarti kalau 20 menit itu berarti berapa 20 menit dibagi 8 sama dengan dapat 2 4 per 8 sama dengan 2 1 per 2 2 setengah putaran nah berarti kalau 2 setengah putaran berarti kan mulainya mulainya dari titik B muter 1 2 setengah putaran berarti itu berarti pada posisi titik D nah titik D terhadap garis AC ya ini AC nya garis AC nya kemudian ini D katakanlah titik D berapa D ke AC itu kan sama dengan jari-jari iya kan nah jari-jarinya berapa padahal 25 perarti jawabannya adalah 25 seperti itu nah kita lanjut ke yang nomor ketiga misalkan QR adalah tiang dengan tinggi 5 meter QR adalah tiang dengan tinggi 5 meter nah disini ya nah jarak terjauh antara lampu dan titik Q adalah nah di kira-kira berapa ini nah kira-kira lampu terjauh dari titik Q ya setiap pagi itu pasti ada gangguan suara seperti itu tapi ya wajarlah mereka juga butuh mencari rezeki misalkan QR adalah tiang ini ya jarak terjauh antara lampu dan titik Q nah berarti kan karena lampunya kan ada di sepanjang ini ya di sepanjang biang lala berarti yang terjauh adalah kita bisa hitung misalkan yang segini ketambahan R kan nah berarti cukup kita menghubungkan titik P ke Q ya kan titik P ke Q saya gambar ulang saja ya biar kalian punya gambaran disini seperti ini 5 meter 40 meter ini 25 meter jari-jarinya ya ini 10 meter ya kan nah berarti ini tinggal kita sebentar 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 pada ketinggian 35 berada pada titik P pada ketinggian 35 ini sudah cocok ya berarti kalau ini 5 meter nah berarti kan kita bisa menghubungkan ini nah segitiga ini ya kan segitiga ini nah ini saya gambar disini berarti kan segitiganya seperti ini nah 25 ditambah 5 ini kan 5 separohnya kan 5 berarti berapa ini 30 ini 40 ya kan berarti otomatis ini karena ini Q ya ini Q ini P betul oh enggak kelihatan sorry ini P ini Q nah berarti ini P ini Q kita bisa menghitung bahwa P Q itu sama dengan akar 30 kuadrat ditambah 40 kuadrat P Q sama dengan akar 900 ditambah 1600 sama dengan akar 2500 sama dengan 50 nah ini 50 nah ini 50 baru jarak ini 50 baru jarak P ke Q padahal yang ditanyakan adalah jarak terjauh jarak terjauh jarak terjauh berarti ditambah R ini nah padahal R nya berapa? R sama dengan 25 berarti otomatis jarak terjauh berarti otomatis jarak terjauh adalah jarak terjauh sama dengan 50 ditambah R sama dengan 50 tambah 25 sama dengan 75 ya 75 meter berarti kalian cukup menuliskan disini adalah 75 meter nah berikutnya pada saat jarak lampu ke titik Q mencapai nilai terpendek ya mencapai nilai terpendek panjang bayangan tiang Q R adalah nah ini kita bisa memanfaatkan pakai gambar yang ini ya panjang bayangan tiang Q R ini Q R Q R saya lengkapi disini berarti kan panjang bayangannya kesini iya kan Q R nah katakanlah disini adalah R absent kemudian ini saya hubungkan ke atas ini adalah P absent P absent nah kita ketahui ini 5 cm 5 meter kemudian disini adalah 30 meter ini ya kan ini tadi ini tadi 35 kepotong 5 kan 30 nah ini sudah jelas 40 segitiga P P absent dengan P absent ke Q nah sekarang tinggal kita cari perbandingan 2 segitiga jadi kita memakai perbandingan segitiga Q R R absent Q R R absent dibandingkan dengan segitiga P P absent Q P P absent Q nah seperti ini kita bandingkan ya Q R Q R per R R absent Sama dengan Sama dengan Q P absent per P P absent P P absent nah Q R berapa? Q R nya jelas 5 R R absent berapa? berapa? dicari Q P absent Q P absent 30 P P absent 40 nah ini kan bisa hilang seperti ini berarti R R absent sama dengan 3 sorry 5 kali 4 per 3 sama dengan 20 per 3 20 per 3 sama dengan 6 2 per 3 meter seperti itu selesai oke kita lanjut ke yang permasalahan yang kedua yang kelima maksud saya nah yang kelima ini ternyata tidak memakai perhitungan nah ini pakai penalaran nah misalkan titik U pada tanah misalkan titik U pada tanah adalah bayangan titik Q oleh lampu ketika bayangan nah saya gambar disini ya nah seperti ini ini A B C arah sana D 10 meter ya seperti ini ini 5 meter 5 meter 5 meter mestinya separohnya nah titik V pada tanah adalah bayangan titik K ketika bayangan tianggi R paling panjang nah katakanlah yang paling panjang itu diperoleh dari sini nah kemudian kalau yang B yang paling panjang yang paling panjang berarti ini U kemudian ini A absen kenapa A absen karena ketika lampu berada di titik A titik A disini berarti sini A absen ya kan nah yang paling pendek ini U yang paling pendek katakanlah yang disebelah sini paling sini itu U berarti variabelnya mestinya ada B ini berarti B ini katakanlah ini B absen ini B absen merupakan bayangannya ini karena disini kan tidak disebutkan yang paling panjang itu adalah A katakanlah bayangannya yang paling panjang disini A yang paling pendek B B disini sorry paling pendek yang paling pendek tetap U ya disini paling panjang itu V sebentar Pak Jul salah ini yang paling panjang paling panjang adalah V nah ini V kemudian ini A absen sudah benar kemudian yang paling pendek adalah U nah seperti ini nah mestinya kan B absen nya kan ada disini ya di nah ini titik-titiknya seperti itu nah ketika lampu berputar mulai dari titik A ini titik A berputar nah berarti kan otomatis ini nanti ke ini yang paling ini belum yang paling panjang ya yang paling panjang itu pada V nah berarti ini dari A ini kesini nah ke V dulu berarti nah berarti A absen kemudian V logikanya kalau arah H ini kan berputarnya ke sana berlawanan jarum jam berarti dari titik A absen bergerak ke V padahal pilihannya cuma satu ya kan pilihannya kan cuma satu ini A absen kemudian V berarti sudah ini jelas jawabannya kita tidak perlu repot-repot untuk memikirkan yang lain karena sudah jelas karena pergerakannya wong ini yang paling pendek kan karena berputarnya ke sana kan gak mungkin dari ini dulu karena titik awalnya A berputar ke sana ya berarti ini bergerak ke yang terpanjang karena B itu yang terpendek seperti itu jadi arahnya pasti ke kanan terlebih dahulu seperti itu oke gitu ya saya rasa cukup untuk penalaran matematikanya khusus mengenai ini pengetahuan mengenai lingkaran semoga bermanfaat terima kasih selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati